mahabbatullah cinta kepada Allah itu rukun pertama ibadah itu ada rukunnya rukun itu artinya tiang-tiang fondasi yang menyangga sebuah ibadah ibadah akan roboh kalau tiang-tiangnya ini tidak ada ada tiga tiangnya pertama mahabbatullah cinta kepada Allah itu rukun pertama jadi ibadah di dalamnya harus ada cinta makanya kita beda ya kalau misalnya kita ibadah tidak ada rasa cinta kepada Allah tidak kenal Allah kita ibadah begitu saja itu ibadah terasa berat terasa berat ibadah sholat saja berat belajar berat sedekah berat kenapa? tidak ada rasa cinta tapi kalau semua dilakukan dengan cinta semua akan jadi ringan semua yang dilakukan dengan cinta semua akan jadi ringan seperti seorang suami yang tidak peduli bekerja untuk istrinya dan anaknya dia tidak peduli ada seorang yang bekerja untuk istri dan anaknya dia harus panjat sebuah tebing yang tinggi untuk demi sesuap nasi dia panjat tiang bisa saja dia tergelincir dan jatuh tapi dia nikmati karena dia melakukan itu dengan cinta dia lakukan itu untuk orang yang sangat dia cintai sehingga dia merasakan itu ringan dia merasakan itu ringan coba bandingkan dengan orang yang melakukan pekerjaan bukan dengan cinta walaupun pekerjaan sekedar menyapu halaman atau sekedar menyapu rumah itu akan menjadi berat ketika dilakukan bukan dengan cinta apalagi ibadah ibadah dilakukan bukan dengan cinta akan jadi berat makanya jangan heran kalau ada orang yang bisa sholat dengan rekaat yang panjang ada orang yang bisa sholat dengan bacaan yang panjang ada orang yang bisa mengaji dengan jumlah yuzi yang banyak jangan heran karena mereka sangat menikmati kenapa? ada rasa cinta ya ada rasa cinta seperti seorang yang hobi dengan sesuatu maka dia melakukan hobi itu tidak peduli keluar hartanya keluar tenaganya habis waktunya untuk hobinya tadi itu dia tidak peduli dan dia merasa enjoy dia merasa dia menikmati itu dia tidak peduli berapa uang yang sudah dia keluarkan untuk hobinya itu tadi ya kan? kenapa? cinta cinta dan itu hanya bisa dipahami oleh orang yang hobi itu kadang kita yang tidak hobi itu heran kamu keluarkan uang segini cuma untuk ini hobi ya kan? hobi kenapa bisa seperti itu? itu tidak muncul kecuali karena cinta maka ibadah tentunya lebih berhak lagi untuk kita berikan cinta sehingga ibadah ini ibadah ini masuk di dalam bukunnya adalah mahabbatullah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau sila-sila cinta kepada Allah semua ibadah akan jadi ringan kemudian yang kedua adalah roja'uhu berharap kepada Allah setiap ibadah yang dia lakukan dia senantiasa berharap kepada Allah mengharapkan pahala dan kebaikan dan yang terakhir adalah al-khawfu minhu takut kepada Allah dia merasa takut dan khawatir kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala